assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya adek karyadi kali ini saya akan membuat pivot table terkait profit and revenue maksudnya kita akan membuat profit dari target budget kita oke kita langsung saja ke tabelnya kayak gini tersinggungan kita drag untuk insert pivot table new worksheet langsung oke kita klik disini disini ada pivot table view list kita cek disini yang ininya aja kita terus dia ini ya kita rubah ini jadi nomor oke soalnya ketika ubah lagi disini nomor format sekarang bisa kita kasih dolar usinya nah disini kita ganti lagi dolar singapur kita kasih lagi masuk ini kita nah disini kita ini kan income untuk pendapatan kita ini cost untuk biaya kita dan ini juga untuk biaya-biaya personal kita kita tarik yang akun revenue nya kita ke atasin nah seperti ini terus kita buat ini kita atur dulu nih seperti ini lalu kita langsung kita buat yang namanya cross profit dari di antara ini dikurangin ini kita klik sini langsung ke menu filmin selesai sini kita klik sini dulu langsung ke fill item kita klik sini dikurangin cost of good jolt nah kita langsung add oke nanti muncul disini kita tinggal tarik aja ke kita kita klik ininya kita tarik ke atas di bawahnya ini ya Nah ini antara ini kurangin ini jendela ini Oke kita langsung buat net profitnya kita klik yang ini kita kasih calculation itemnya lagi kita beri namanya net profit kita klik kita pilih itemnya gross dikurangin expenses ini langsung item langsung oke nah akan muncul disini net profit kita centeng ini nah lalu tampil yang ini net profitnya nilai antara ini dikurangin ini tinggal di sini kita hapus untuk grand totalnya remove grand total kita akan mencari net profitnya nilai net profit kita segini dari target kita segini dan aktual atau realisasinya nilai segini kita buat kolom untuk presentasinya kita pilih ke option selesai kalkulasi nilai kita ketik varian dari aktual dikurangin budget langsung et oke yang sama aja kayak ini dikurangin ini kita klik lagi cari untuk presentasinya varian presentasi kita lebih ke formulanya hapus sendok nolnya kita ketik disini aktual kita bagi sama dengan budget terkurangin 101 sama aja kita kali 100 ya kayak gini langsung et oke nah ini kita rubah file settingnya jadi presentasio nah seperti ini langsung oke dan nilai segini nah kita 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 insert 10 ini kita rubah disininya jadi di sini kondisional formatting kita beri icon yang dibawah nol kita kasih tanda ya di sini kita drop kita kasih ikonnya kita kasih ikonnya ini kita langsung di sini kita manage kita edit ini kita rubah ini jadi number nah jadi ketika ini nol adilai ini seperti ini yg?'1 kita bukan aja kalau nol o nol master kita klik 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 ke Verify kalau nol ini banyak kasih ibarat seperti ANGEP今天 tanda yang Cancer di sini bawa nol ini akan kitamu klik 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 eh tapi percayaan kita pake siser pake yang ini region of financial players kita klik disini nah dikompilnya seperti ini nah seperti ini jadi ketika kita akan mencari profit di lokasi amerika kita klik disini teranganya disini high profit dan low profit kalau kita mencari di tahunnya kita klik disini langsung ke hitam mungkin untuk materialnya cukup sampai disini kalau penjelasan kurang karena saya mohon maaf akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih